Intro Halo Sobat Drinly, kita ketemu lagi dalam pembahasan soal matematika kali ini soal yang dibahas adalah mengenai limit tak hingga soalnya adalah sebagai berikut tentukanlah nilai dari limit x menuju tak hingga untuk akar dari x plus 2 dikali akar dari x plus 4 min akar dari x min 2 untuk mengerjakan soal limit, langkah yang paling pertama adalah substitusikan nilai x ke dalam fungsinya kalau kita substitusikan nilai x ini kita akan mendapatkan nilai ini tak hingga kemudian dikali tak hingga, dikurang tak hingga nah ini, tak hingga dikurang tak hingga ini adalah bentuk tak tentu untuk itu, sulit ditentukan nilainya maka kita akan melakukan modifikasi soal atau memanipulasi bentuk soalnya sehingga bisa ditentukan nilainya nah, untuk langkah yang paling pertama kita lihat di sini ada perkalian aljabarnya kita selesaikan dulu operasi perkaliannya maka kita tuliskan sama dengan limit x menuju tak hingga akar x plus 2 dikali dengan akar x plus 4 maka menjadi akar x kuadrat plus 6x plus 8 min akar x kuadrat plus 4 oke, kita lihat di sini adalah bentuk fungsinya selisih dari persamaan kuadrat di dalam akar nah, kita bisa menggunakan cara cepat nah, cara cepat itu cara cepat yang kita gunakan ini khusus hanya untuk limit x menuju tak hingga untuk fungsi selisih bersamaan kuadrat dalam akar yang perlu kita perhatikan adalah koefisien dari x kuadrat dan x yang kita tandakan dengan kalau koefisien x kuadrat di sebelah kiri itu kita tandakan A koefisien x-nya di sini B kemudian konsantannya disebut dengan C sedangkan yang bersamaan kuadrat yang satunya koefisien x kuadrat yang ini disebut dengan P koefisien x-nya adalah 0 itu disebut dengan Q dan di sini adalah R nah, yang perlu kita perhatikan hubungan antara A dan P kalau kita lihat di sini A itu 1, P 1 berarti A dan P nilainya sama kalau sama maka kita gunakan rumus B min Ki berdua akar A oke nah, kita substitusikan nilai-nilainya B adalah 6 min Ki Ki-nya 0 berdua akar 1 nah, 6 min Ki min Ki berdua akar 1 maka nilainya adalah sama dengan 6 berdua atau sama dengan 3 nah, ini kita bisa buktikan dengan menggunakan cara yang biasa oke, sekarang kita buktikan hasil dari cara cepat itu dengan kita selesaikan Soal di atas Dengan menggunakan cara yang biasa Kita mulai dari Hasil bentuk yang sudah bersamaan kuadrat Kita lihat seperti biasa Karena dia sudah Berbentuk akar ini Kita kalikan dengan akar sekawannya Jadi kita kalikan dengan Akar X kuadrat Plus 6X Plus 8 Plus akar X kuadrat Min 4 Baik pembilang dan penyebut Sama Maka setelah dikalikan dengan Akar sekawannya Maka hasilnya adalah Limit X mendekat kita Hingga Untuk X kuadrat Min plus 6X Plus 8 Min X kuadrat Min 4 Per penyebutnya Kemudian kita lihat disitu Masih Dalam Kurung Kita buka kurungnya Supaya bisa diselesaikan operasinya Maka kita tulis lagi limitnya Sama dengan limit Sama dengan limit Menuju tak hingga Untuk X kuadrat Plus 6X Plus 8 Min X kuadrat Plus 4 Plus 4 Per penyebutnya Oke Oke Maka limit X Menuju tak hingga Kita lihat disini X kuadrat Minus X kuadrat Habis Kemudian 6X Tidak ada temannya Jadi Jadi 6X Plus 8 Tambah 4 12 Plus 12 Per Penyebutnya Langkah berikutnya Adalah kita kalikan Dengan Variable pangkat tertinggi Kita lihat disini Variable pangkat tertinggi Di pembilang X Sedangkan di penyebut Adalah akar X kuadrat Berarti sama-sama dengan X Maka kita kalikan Baik pembilang maupun penyebut Dengan seper X Nanti Sehingga Setiap sukunya Dibagi oleh X Maka limitnya Menjadi limit X Menuju tak hingga Untuk 6X Per X Plus 12 Per X Per Nah setiap penyebutnya Dibagi oleh X kuadrat Karena di dalam Akar Plus 8 Per X kuadrat Plus Akar X kuadrat Per X kuadrat Min 4 Per X kuadrat Yang bisa disederhanakan Kita sederhanakan Ini Habis Jadi tinggal 6 Kemudian X kuadrat Ini 1 X kuadrat Ini hasilnya 1 Nah mengingat sifat limit Tak hingga Bahwa limit X Menuju tak hingga Untuk 1 per X Pangkat N Nilainya adalah 0 Maka kita lihat Di Jawaban kita ini Apa soal kita ini Ini hasilnya adalah 0 Begitu pula dengan ini 0 Ini 0 Ini juga 0 Maka hasil dari limitnya adalah 6 Plus 0 Per Akar 1 Plus 0 Plus 0 Ini tidak saya tulis Supaya lebih lingkas Plus akar 1 Plus Min 0 Maka ini 6 Per 1 Plus 1 Atau Sama dengan 6 Per 2 Atau Sama dengan Nilainya adalah 3 Sama dengan 3 Jadi hasilnya Sama dengan Cara cepat Yang kita gunakan Tadi Kesimpulannya Jadi Nilai limit X Menuju tak hingga Untuk Akar Dari X Plus 2 Kali akar X Plus 4 Min akar X Min 2 Adalah 3 Oke Semoga pembahasan ini Bermanfaat untuk Sobat Brainly Tetap semangat belajar May you have a Brainly day Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton